Intro Halo, selamat datang di IMG Channel Oke, di konten kali ini guys Kita akan coba untuk membuat tutorial Bagaimana meng-counter Yuki skill 3 ya guys ya Nah, disini kebetulan Yuki-nya lepas Jadi kan Yuki skill 3-nya ini cukup meresahkan guys Kalau lepas, apalagi pakai Yuki skill 3 1-1 Dapet Crystal Immortal lagi Wah, itu bener-bener, aduh Susah banget counternya ya Kita coba counter Di konten kali ini menggunakan Yuki skill 2 guys Nah, sebenarnya konten Yuki skill 2 Sudah pernah gue buat guys Di konten Magic Chess pertama gue Gue buat Yuki skill 2 Itu Cukup oke ya sebenarnya Tetapi kali ini gue akan sempurnakan lagi Gameplay dari Yuki skill 2-nya Dan gue akan taruh step-by-step-nya Yang cukup jelas nantinya Di description ya Description video Sehingga kalian semua bisa lihat Step-by-step-nya Dan bisa kalian praktekkan di Untuk push ya Mungkin sampai ke Mythic Honor nantinya Jujur aja Yuki skill 2 ini Ya salah satu commander yang sebenarnya Kurang favorit ya Kurang favorit untuk dipakai Tetapi Ini cukup oke guys Secara pribadi gue Sangat suka ya guys Pake Yuki skill 2 ini Nah, gue sering banget Nge-push pake Yuki skill 2 Sampai gue sekarang di Mythic 10 ribuan ya Mythic Honor 10 ribuan Walaupun di awal-awal ya Gue pakenya commander seperti One-One Lalu ada commander seperti Link skill 2 ya Sampai gue beli Commander Yuki Dan gue banyak nge-push pake Yuki skill 2 Nah, di awal guys Tadi sebenarnya Kalau bisa di pemilihan pertama Kita dapet Kagura Lebih baik kita ambil Kagura guys Cuma karena Tangan kita guys Kalah cepet guys Sama lawannya Kita ambil dulu Selena guys Arahnya Kita tetap ke arah Mage Mystic guys ya Di awal Untuk main kombo ini Sebenarnya Yuki skill 2 ini cocok Ke arah Mage dan ke arah Elementalist guys Nah, kali ini kita buat dulu ke Mage lagi guys Nanti yang untuk ke arah Elementalist Mungkin di next content kita akan coba buat guys Nah, kenapa harus ke Mystic gitu Mystic ini cukup oke guys Di kombo sama commander Yuki skill 2 Karena Ketika dia mengorbankan satu hero Kalau kita bukan korbankan Mystic Yaudah Dia akan Hilang aja Untuk meregen Mana dari Hero-hero kita Yang ada di Lingkaran itu ya Lingkaran dari Yuki skill 2 nya Berdasarkan Level dari hero tersebut Bintangnya Bintang 1 Bintang 2 Ataupun bintang 3 Jadi dari pengalaman guys Yang udah gue pernah pake Pake Yuki skill 2 ini Nggak usah bintang 3 guys Korbannya Cukup bintang 2 udah cukup guys Karena rata-rata mananya hero-hero magi ini Itu sekitar 100 75 sampai 100 guys Rata-rata ya Jadi Ketika bintang 2 Dia akan meregen Sekitar 70 ya 70 mana Dan itu udah cukup banget guys Apalagi kita dapet nanti Run-run yang mendukung guys Nah oh iya Nanti di linknya guys Gue akan masukin juga guys Untuk Run-run Yang sesuai dengan Kombo ini Urutannya guys Beserta mungkin nanti Item-itemnya guys Jadi kalian bisa lihat Di sana Di description Bagaimana Tips dan trick Bermain Commander Yuki skill 2 ini guys Oke guys Kita ke gameplaynya Lagi Disini kita udah dapet mystic ya guys Tetapi belum ada kagura Nah Kalau main kombo ini Wajib banget guys Kalau kita main Mage mystic Mysticnya Harus ada kagura guys Cuma disini belum ada Tapi gak apa-apa Sementara mystic scrollnya Kita kasih ke Popol dulu ya Aduh ini kurang Mendukung ya Untuk Magic crystalnya Tapi gak apa-apa Kita ambil aja assassin Lumayan Buat nambah-nambah Magic power Nantinya Karena assassin Tidak hanya menambah Physical attack guys Setiap basic attacknya Tetapi dia juga Setiap basic attacknya Dia ngumpulin stack Ngambahin magic power guys Walaupun nantinya Mungkin assassinnya Mungkin hanya 2 Ya guys Paling mungkin Maksimal 4 ya Tapi mungkin Ke arah 2 aja Sih guys Nantinya Ditambah Hayabusa ya Mungkin ya Nanti ya Salah satu hero mystic Ya guys Oke Di awal kita begini dulu Kita pakai mystic scrollnya Di kaja Dibanding Hero-hero lain guys Mysticnya Selain Hayabusa Dan kagura Pastinya Mystic scrollnya Kalau kalian belum dapat 2 hero itu Baik Hayabusa Maupun Kagura Itu kita pakai aja Mystic scrollnya Di kaja guys Ini yang terbaik guys Kenapa? Karena Ketika dia mati Dia akan Men stun musuh guys Mendamage Dan men stun musuh Nah itu Jadi dia ada efek CC nya guys Itu lebih bagus Daripada kalian kasih ke Popol Ataupun ke Benedetta Gitu Walaupun Popol Bintang 3 Kalian kasih itu Cepat banget guys Matinya Anjing-anjingnya itu Cepat banget guys Matinya Ketika Kalian kasih mystic scroll guys Gitu Disini Kita Nggak pilih item ya guys Kita ambil Valentina aja Valentina ini Akan jadi Hyper kita nanti guys Karena keluar Defet box pertama Kita ambil aja guys Oke Disini Ada Karina Bintang 2 Untuk sementara Boleh Boleh Nah disini kan Yuki skill 2 nya Commander nya Sudah bisa dipakai guys Skill nya Disini kita pakai aja Kok Skill nya Jadi salah satu Tips dan trik yang pertama guys Setiap Ready Untuk Skill dari Commander Yuki skill 2 nya Langsung pakai aja guys Berarti kan setelah Fat box pertama guys Jangan kita delay Jangan kita delay Karena sangat membantu Sekali guys Untuk Meregen mana kita Di awal guys Nantinya Kalau sudah Jadi Kombonya guys 6 magi Mungkin ditambah Nanti Elementalis guys Ini baru Ini baru mulai aja Musuh sudah auto Rata guys Kita lihat aja Ini lawannya One-one ya Eh sorry Yuki ya Yuki skill 3 Dia dapat crystal wrestler ya Ini arahnya Kemungkinan besar Dia main ke one-one juga guys Kita lihat aja nanti Nah ini pas banget Ada Yuki skill 3 ya Lawan-lawannya Kita lihat Bisakah Yuki skill 2 Mengcounter Yuki skill 3 Oke disini ada Benedetta Bisa bintang 2 Tapi goal kita 21 ya Oke lah Gak apa-apa Kita ambil dulu Kita yakin menang ya guys ya Kalau gitu Karena Benedetta Bintang 2 Popolnya aja Yang kita korbankan guys Nah karena Disini Benedetta Bintang 2 guys Kita coba Mystic scrollnya Kita kasih dulu Ke Benedetta Tapi kalau Kajanya sudah Bintang 2 Lebih bagus Dikaja guys Lalu kenapa guys Karinanya Gak kita masukin Kedalam lingkaran itu Karena Karina Gak ada mananya guys Jadi gak Gak ada efeknya Jadi gak apa-apa Dia diposisikan Agak jauh aja guys Buat mendistract musuhnya Agar jauh dari Serena guys Gitu Oke lawannya kangkung Ini masih kurang damage Ini masih kurang damage Karena magi kita Belum aktif Harusnya masih kalah Guys Oke masih kalah Gak apa-apa Sini kita ambil aja Zaznya dulu Oke Pameliar rune yang pertama Ada spectral shadow Ada warhorn Kita coba Refresh Refresh dulu ya Oke ada Mystic fusion Good Nah ini salah satu guys Rune yang Sangat sesuai Untuk kita main Kombo Yuki skill 2 Ini guys Mystic fusion Jadi kita ambil Saja mystic fusion Supaya hero-hero Kita Yang megang magic crystal Terutama hero magi Cepat nge skill guys Nantinya Akan kita kasih Ke valentina Nanti kita up level Kita bisa masukin Valentina Oke kita kasih blood wings Dapat blood wings Kita kasih ke selena Oke kita up slot aja Oke nice Ada kaja Kita ambil aja Kaja Nah Kalau main kombo Kombo Yuki skill 2 Ini guys Hero mystic yang terpenting Itu Satu Kagura Kedua Kaja Ketiga Bisa opsional Tapi kalau dapet Hayabusa Ambil Hayabusa Lebih kuat Kenapa kaja Kalau Kagura Jelas lah Karena dia yang akan pegang mystic scroll Terus dia punya Mage juga ya Sinergi magi ya Kenapa kaja Tapi Karena dia Punya Sinergi Elementalis guys Jadi nantinya Salah satu Kombo Untuk Yuki skill 2 ini Setelah 6 magi Jadi kita bisa Masukkan elementalis guys Karena Sudah masukin kaja Kita tinggal cari Dua hero elementalis Lagi guys Apalagi dapet Crystal elementalis Tambah enak guys Tinggal masukin Satu hero elementalis Dan pastinya Hero elementalis Yang kita masukkan Adalah hero-hero mahal guys Seperti Si God Dan Lunox ya guys Oke Masih menang Nice Disini kita masukin Popol Kupa Hanya untuk sementara aja guys Untuk Nyari-nyari Cuan ya Dari hero-hero Summonernya Sekalian bintang Bintang 2 in Popol Supaya Korbannya Bintang 2 Sehingga Regen mana Lebih banyak guys Nantinya tetap Arahnya ke 6 magi Dulu kita guys Kita di Awal Cari-cari Cuan dulu guys Nah Tips berikutnya guys Seperti yang pernah Gue sampaikan sebelumnya Kalau main combo ini guys Lebih baik Jangan Mengerol Dulu Di Slot-slot awal Sebelum slot 7 ya Jadi Di slot 5 Slot 6 Usahakan Pakai saja hero Yang kita dapat Kecuali Kita belum dapat Hero mystic nya guys Boleh Ngerol Tipis-tipis Untuk cari Hero mystic Untuk aktif Sinergi mystic nya guys Oke Masih kalah ya Ini lawan Yuki Skill 3 juga Ini arahnya juga Pasti ke 1-1 nih guys Karena memang Favorit banget ya Yuki skill 3 1-1 ya Oke Kita masukin aja Vexana Vexana nya kan Lebih Kuat Lalu Kita ganti Karina nya Mungkin karina nya Bisa kita buang Nanti guys Kita masukin Valentina Kita aktif 2 magi Lumayan guys Nambah damage Oke Dapat popol kupa Jadi popol kupa Kita sudah Bintang 2 ya Korbannya Ini nantinya Mystic Scroll Kita akan Pindahkan ke Kagura Ya guys Kalau dapat Kagura Lalu magic crystal Akan kita Pakai Di Valentina Guys Oke Masih kalah Gak apa-apa Kita akan Comeback Sih guys Nantinya Ketika Hero Magi Kita Udah Jadi Guys Oke Di Fat box Kedua Kita lihat Dapat Item Apa Nice Kita dapat Winter Guys Ini Item Nomor Satu Terpenting Guys Kalau kita Main Kombo Yuki Skill 2 Jadi Kalau ada Winter Kita bisa Dapat Jangan Lihat Item Lain Guys Ambil Ini Ini Item Terpenting Kalau kita Main Yuki Skill 2 Kalaupun Ada Konsentrat Ada Glowing One Ataupun Item Item Magi Lain Tahan Dulu Kalau ada Winter Kita Ambil Winter Dulu Guys Oke Kita Upslot Lagi Ke Slop 7 Disini Kita Masukin Karina Nanti Hero Summoner Kayak Zaz Tadi Kan Sudah Kita Nanti Zaz Ini Kita Buang Ya Vex Sana Kita Buang Kita Tidak Pakai Nantinya Ini Hanya Sementara Buat Ngumpulin Cuan Aja Guys Nantinya Kita Akan Ganti Ke Hero Magi Guys Kita Masuk Termasuk Karina Nanti Kita Buang Nah Ini Zaz Boleh Kita Buang Aja Dulu Guys Oke Nice Masih Menang Ya Nah Ini Yuki Skill 3 Tadi Guys Udah Mau pulang Dia Guys Yang Satu Lagi Yuki Skill 3 Juga Gak Gak Ada Guys Yang Pake Yuki Skill 2 Jarang Guys Jadi Ini Kombo Yang Sebenernya Bagus Banget Guys Kalau Kita Mainkan Guys Karena Jarang Yang Pakai Commander Yuki Skill 2 Ini Walaupun Yuki Seng Diband Si Cuma Kalau Kalian Bosen Main Yuki Skill 3 Bisa Opsi Main Yuki Skill 2 Mungkin Next Nya Akan Kita Coba Yuki Skill 1 Guys Kita Buat Kombo Kombo Yang Jarang Orang Pakai Guys Tapi Bagus Untuk Push Rank Juga Guys Oke Kita Lihat Lawannya Oh Ini Yang Main Angela Skill 2 Ini Yang Ngambil Kagura Disini Kan Kita Sudah Dapat Hayabusa Guys Jadi Mystic Scroll Kita Kasih Dulu Sementara Ke Hayabusa Karena Mage Kita Pun Baru Aktif 2 Guys Ini Selena Udah Bintang 2 Udah Cukup Lumayan Guys Oke Menang Ya Guys Kita Ketolong Guys Karena Ketika Di Awal Kita Sudah Bener Bener Ngasih Damage Yang Gede Ya Guys Karena Hero Kita Langsung Skill Semua Guys Apalagi Dapat rune-run Yang Mendukung Tadi Dapat Mystic Fusion Nah Dapat Magic Shirts Guys Magic Shirts Ini Ini Run Sebenernya Yang Pertama Yang Paling Prioritas Kalau Kalian Main Yuki Skill 2 Baru Nanti Ambil Mystic Fusion Ataupun Mungkin Power Overload Ataupun Run-run Pendukung Regen Mana Yang Lain Jadi Yang Pertama Prioritas Runenya Magic Shirts Yang Kedua Mystic Fusion Ketiga Power Overload Ketiga Kalau Main Lucky Skill 2 Ini Menurut Versi Gua Guys Nah Disini Kita Ambil Winter Ingat Winter Adalah Prioritas Utama Main Kombo Ini Even Ada Clone Tadi Tidak Masalah Kita Ambil Winter Dulu Guys Ataupun Ada Konsentrat Mungkin Nantinya Oke Nice Ini Popol Kita Buang Aja Karena Nantinya Cuma Kita Pakai Ke Arah Tiga Mystic Ya Guys Kita Stop Smoner Sudah Cukup Nyari Cuan Buku Kita Kasih Ke Kagura Kenapa Bukan Ke Selena Ataupun Ke Valentina Yang Sudah Bintang Dua Guys Kenapa Tidak Ke Mereka Karena Pertama Selena Itu Posisinya Sudah Di Baris Belakang Guys Posisinya Sudah Di Baris Belakang Lalu Dia Sudah Dapat Buff Dari Yuki Skill 2 Ketika Ada Pengorbanan Mananya Langsung Full Jadi Tidak Usah Lagi Pake Buku Lalu Kenapa Bukan Di Valentina Valentina Tidak Di Baris Belakang Karena Valentina Mananya Kecil Ketika Dapat Buff Dari Yuki Skill 2 Ketika Ada Pengorbanan Tidak Perlu Buku Pun Dia Sudah Langsung Ngeskill Karena Mananya Kecil Gitu Guys Kenapa Kita Kasih Di Kagura Oke Nice Dapat Kagura Oke Dapat Selena Dapat Vale Oke Nice Odet Bintang 2 Oke Kaguranya Bintang 2 Oke Ada Kagura Lagi Tahan Dulu Ini Kita Buang Aja Si Benedetta Kita Masukin Aja Tambahan Kagura Oh Gak Bisa Daya Guys Harus Tetap Ada Hayabusa Kita Masukin Aja Tambahan Hero Magia Selena Selena Lumayan 2 Selena Langsung Lele Di awal 2 Nyawa Hilang Nah Ini Pentingnya Winter Guys Ini Lawannya Waduh Ini Tars 3 Dia Main Ke Arah Hyper 1 Guardian Nah Ini Bagus Sebagai Contoh Bagaimana Kita Meng Counter Kombo 1 1 Walaupun Dia Pake Bukan Pake Yuki Pake Tars Scale 3 Tapi Dia Udah Jadi Ini Guys 1 1 Kita Kita Coba Dulu Matiin Mystic Nya Guys 4 4 Magi Dan 6 Magi Sangat Jauh Perbedaannya Baik dari Spell Farm Maupun Damagenya Kalau Nggak Salah 70% Kalau 4 Magi Kalau 6 Magi Itu 120% Sekitar 120% Penambahan Magi Damagenya Jauh 4 Sama 6 Magi Menang Berarti Cukup Kuat Dengan 6 Magi Sementara Kita Pakai Begini Dulu Tapi Nanti Kita Aktifkan Mystic Nya Lagi Guys Oke Kita Ngambil Kedua Kita Ambil Laja Slot Oke Yuki Skill 3 Paling Bawah Apakah Dia Akan Tusun Guys Kalau Dia Tusun Berarti Dia Salah Strategi Dia Belum Lihat Video Kita Yang Bermain Kombo 1-1 Yuki Skill 3 Kombo No Counter Sebenernya Tetapi Harus Tepat Cara Gameplay Nya Cara Bermain Atau Gameplay Bagaimana Kita Harus Tebelin Dulu Hero Korban Kita Baru Cari 1-1 Bintang 3 Bukan Kebalik Disini Karena Kita Dapat Kapasiti Kita Masuk Hayabusa Untuk Aktif Mistake Oke Lawannya Kangkung Kangkung Disini Nggak Akan Kuat Lawan Yuki Skill 2 6 Magia Kalian Lihat Kita Duluan Yang Selesai Untuk Pertarungannya Match Karena Cepat Banget Ini Baru Valentina Bintang 2 Kalau Valentina Bintang 3 Wah Kelar Cepat Banget Selesai Match Oke Ada Aurora Kita Ambil Gantian Vale Terus Aurora Kita Taruh Belakang Di Baris Belakang Supaya Dia Langsung Ngeskill Enaknya Pake Magic Source Walaupun Sebenarnya Ada Kekurangannya Kalau Kita Ambil Magic Source Sedikit Kekurangan Karena Yuki Skill 2 Ini Mewajibkan Hero Kita Ngumpul Jadi Cuma Hanya 3 Kotak Saja Yang 3 Hero Yang Dapet Efek Dari Magic Source Guys Yang Di Baris Belakang Karena Kalau Kita Taruh Di Luar Daripada 9 Kotak Dari Efek Yuki Skill 2 Ini Sayang Guys Oke Ini Lawannya Angela Skill 3 Oh Sorry Angela Skill 2 Dia Yang Main Mystic Mystic Oke Masih Ada Winter Nah Itu Pentingnya Winter Guys Nice By the way Selena Kita Sudah Bintang 3 Kagura Kita Otw Bintang 3 Oke Nice Kagura Kita Bintang 3 Guys Kita Lihat Dapet Item Apa Tadi Dapet Magic Crystal Assassin Tapi Kita Tidak Main Ke Arah Sana Cukup Kita Aktifkan 2 Assassin Saja Dari Hayabusa Dan Magic Crystal Disini Kita Ambil Tambahan Hero Mystic Nanti Kalau Kita Upslot Tidak Ada Yang Bisa Kita Masukin Kita Masukin Hero Mystic Lumayan Dia Akan Berubah Jadi Kagura Bintang 3 Yang Langsung Ngeskill Oke Cepet Cepet Lihat Creep Langsung Hilang Disini Konsentrat Bagus Tapi Kita Ambil Ele Sama Winter Lagi Guys Oke Winter Kita Kasih Ke Kagura Yang Satu Lagi Lalu Crystal Ele Kita Kasih Ke Sini Lagi Dia Bakal Cepet Skill Skill Nya Lagi Setelah Skill Pertama Guys Apalagi Kita Dapat Magic Source Ya Dia Berarti Di Awal Langsung Ngeskill Terus Mananya Sudah Tragen 50% Apalagi Kalau Kita Hyper Dapat Juga Power Overload Udah Unlimited Ulti Guys Hampir Unlimited Ulti Kalian Lihat Guys Rata Guys 1-1 Bintang 3 Gak Bisa Apa Apa Di Hadapan Kombo Yuki 2 Yuki 2 6 G 3 Le 3 Mystic Guys Udah Paling The Best Kombo Ini Guys Ini Bisa Banget Kalian Praktekan Guys Untuk Push Rank Anti Mainstream Guys Jarang Yang Gunakan Jadi Kebanyakan Kalau Yuki Lepaskan Pakai Yuki Skill 3 Kalian Pakai Yuki Skill 2 Lalu Kalian Bantai Bantai Musuh Dengan Meyakinkan Oke Ada Gord Kita Ganti Angel Dengan Gord Tadi Kita Ambil Angela Karena Dia Yang Muncul Hero LA Ada Gord Jangan Ragu Ambil Gord Gord Hero Hero Yang Core Kita Bukan Core Hero Hero Yang Perlu mana Banyak Dan Lama Untuk Ngisi mana Kita Taruh Di baris Belakang Jadi Langsung Skill Di awal Kalian Lihat 50% Mana Lalu Tambahan Dari Yuki Skill 2 Kalau Nggak Langsung Skill Tadi Kangkung Kangkung Bisa Apa Selesai Kangkung Pulang Segampang Itu Main Yuki Skill 2 Nggak Ribet Tapi Jarang Yang Mau Pakai Guys Oke Kita Ngeroll Lagi Lawan Kita Tinggal Star Skill 3 Tadi Yang main 1-1 Bintang 3 Oke Ngeroll Lagi Lunox Kalau Kita Ada Gord Oke Ada Gord Lagi Kita Buang 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 Ini Si Popol Kita Ambil Gord Harusnya Dia belum Mati Ya Guys Karena Dia masih Ada 1-1 Bintang 3 Harusnya Dia cukup Survive Set Lagi Lagi Nih Ter Ambil Lagi Lagi Perhatikan Si Selena Yeah Mananya Langsung Terisi Lagi Guys Langsung Rata Guys Tinggal 1-1 Doang Guys Ayo Bisa Apa 1-1 di kroyok rame-rame di laser di payung hilang di caplok lele bener-bener menderita guys sudah di laser di payung di caplok lele lagi guys eeeh god bagus sih bisa bintang 2 ya tapi kita ambil kristal magia aja biar damage nya makin sakit kita kasih ke god ya ingat guys kalau kita dapet kristal magia kasih nya jangan ragu guys ke hero elementalis yang mahal aja guys seperti lunox ataupun god itu yang paling efektif guys kalaupun gak ada 2 itu ya at least kalian kasih ke luoyi ya guys ya hero elementalis nya itu yang paling sesuai guys setelah gue coba-coba guys oke disini kristal magia kita kasih ke god ya berarti magia kita kelebihan kita masukin aja popol kupa hero mystic nya supaya langsung jadi kagura bintang 3 ketika mati guys hmm langsung nge skill semua guys auto rata gak peduli mau ada siapa bintang 3 juga si fake sana gak akan kuat dia guys hmm kita ada 3 biji winter guys dia mau apa hmm langsung mati guys di caplok lele ini valentina gak bintang 3 guys kalau bintang 3 langsung rata guys oke begitu gameplay untuk yuki skill 2 terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like comment and subscribe thank you selamat menikmati